Saya, Faris Fadila, mewakili Angkatan Bersatu Anak Muda dengan ini membuat satu laporan polis ke atas WB Muhammadin bin Ketapi atas satu kenyataan yang dikeluarkan beliau dalam satu ceramah Patuwarisan Sabah seperti yang tular pada hari ini. Dalam ucapannya beliau telah mendakwa, peristiwa pencerobohan dunah datu yang berlaku di Sabah pasal pengetikan dahulu merupakan satu luara semata-mata. Kenyataan ini jelas sebenarnya jahat, merupakan fitnah dan bertujuan menurutkan satu persepsi, tidak benar kata situasi yang benar-benar berlaku di negeri Sabah soal kedaulatan negara Malaysia, malah negeri Sabah ini sendiri. Ia juga memfitnah kerajaan serta pasukan keselamatan, khususnya polis dan angkatan tentera Malaysia sebagai pengkomplot mewujudkan suasana penik di Sabah semata-mata kerana mahu mengimbangi pengaruh politik parti di negeri ini. Ia juga telah menghina yang di Putan Agong sebagai ketua terus angkatan tentera sebagai bersubahat dengan kerajaan dalam mewujudkan suasana urwahara di Sabah. Saya mahu pihak polis mengambil tindakan sewajarnya dan menyiasat YB Muhammadin Ketapi atas tuduhan fitnah dengan berniat jahat ini. Sekian laporan saya pada hari ini. Kami daripada Armada Negeri Sabah dan saya selaku petua penerangan Armada Negeri Sabah hari ini saya tampil membuat satu laporan polis terhadap ahli parlimen dan juga sebagai calon N61 silam YB Muhammadin Ketapi dengan kenyataan fitnah terhadap Pasutan Keselamatan Malaysia yang bertempur pada peristiwa Tondor lah Datuk pada satu ketiga dahulu. Sekian, terima kasih. Jam berapa buat laporan sementara tadi? Laporan tadi dibuat pada jam 2.30 petang. 2.30 petang? Macam mana kita bertemu dengan I.O. dan sebagainya? Kami telah bertemu dengan I.O. dan kami puasa akan menjalankan tugas untuk menjalankan sesatana. Apakah langkah yang diharapkan Armada? Pihak Armada yang ini mengharapkan supaya ahli-ahli politik tidak mendapatkan fitnah seperti ini terhadap pegawai keselamatan ketika menjalankan tugas. Perkara-perkara begini boleh mencemarkan kedaulatan negara kita. Saya berharap agar ini menjadi satu toladan dan pihak berkuasa harus menjalankan tugas yang begitu tegas terhadap fitnah ini.